Kamera roll, sound roll, scene 1, take 1, action! Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kayak julid, pokoknya setiap orang Toxic, itu toxic friends itu adalah kita disini Kita disini, dan kita baru Hai, aku Jessica dari LSPR Perannya sebagai tim Brandal Aku lupa Halo, aku Genesia dari FK Akma Perannya juga sebagai anak Brandal Anak Brandal Kami, anak Brandal Kok kita ngasih sendiri? Oh iya, jadi kita tuh suka ngebully orang Yang culun, yang cukup kita levain-levain barang Terus suka ngegibang, ngegosip Itu kesenangan kita Pokoknya kita berasa paling keren gitu loh Gossip push Kita menggosipin overall Gossiping overall Makan kacang Yang penting makan kacang Terus kalo yang paling kocak sih Pak Projo Tiba-tiba si Val ini sebut Kita mau ghibah Gak tau mau ghibahin siapa Tiba-tiba si Val ngerocos Pak Projo Gitu langsung haa Oh iya tuh Pak Projo Kita gak tau ini siapa Kita gak tau Itu luar lucu sumpah Itu lucu sumpah Itu leceh Itu leceh Itu leceh Ya awalnya aneh sih gak pernah main jadi peran jahat Terus gak pernah shooting Tapi seru Aku ya Kalo aku juga kaget sih Tiba-tiba jadi orang berada Kadang-kadang aku orang-orang baik banget Oh Padahal dipeak Padahal menanyakan Ember Itu doang Gak ada lagi hal ini Anak ceroboh Gimana gitu Ya asik-asik banget guys As shooting buat EDUM Iya sih seru banget Seru banget Seru banget sih Maksudnya gak sampe kaget juga Kayak ah yaudahlah menghayati peran aja Ternyata lebih asik dari itu Iya kayak Direkturnya sama Sama lagi beliau orang Tapi gak dimarahkan Direkturnya sama kameramennya tuh juga asing Terus yang lagi Lagi ngerekam tuh sering kayak nyuruh kita kiss by the Iya kiss by the Tepuking Kedahal 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 Niya Telebih Beb lord Si questi Pada kesempatan kali ini bersyukur banget di Today We Meet saya dapat berpartisipasi buat membantu teman-teman anak-anak muda saya disini berperan sebagai ayah, sebagai papa, sebagai orang tua kemudian peran atau karakter yang diharapkan, dimainkan tentunya bagaimana bisa menjadi seorang orang tua atau ayah atau papa yang bijaksana belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kelukesah atau menjadi kebahagiaan dari anak-anak, dari keluarga terus kalau dilihat dari sisi perasaan pas lagi meramin kayaknya kebetulan punya anak nih, cuman anaknya masih kecil-kecil jadi berasa juga nanti kalau anaknya udah gede, udah kuliah aduh gimana yang hadapin anak-anak kayak gitu ya ya asik juga sih, seru juga, tapi juga jadi refleksi buat diri juga sih susahnya, gak ada sih gak ada susahnya seru banget ngeliatin teman-teman, ngeliatin yang muda-muda punya kreativitas, punya semangat buat berkontribusi dan buat bisa apa ya bikin teman-teman muda itu cinta sama Tuhan ingat sama Tuhan, deket sama Tuhan melayani Tuhan, tapi juga gak cuman itu tapi juga bisa bersosialisasi, bisa kumpul sama teman-teman bisa bergaul dengan baik, bergaul dengan positif sehingga akhirnya itu semua bisa buat kemuliaan Tuhan thank you banget, shalom terima kasih 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 itulah yang harus dipikirkan oleh anak-anak kampus dan sekarang nah kenapa kita ini mengambil tampilan anak-anak kampus karena kebetulan kampus ministri sendiri mendampingi kampus-kampus yang ada persekutuan doanya di Jakarta. Sehingga segmentasi kami sebagai kampus ministri untuk menjangkau sebanyak-banyaknya umat anak muda katolik di Jakarta untuk terus bergabung bersama persekutuan doa, untuk terus terlibat aktif di dalam persekutuan doa, sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam di setiap kampus mereka masing-masing. Teman-teman, jangan lupa datang ke TDWM ke TDWM 29 Februari 2020 M29 Februari 2020 Penasaran kan? Penasaran kan? See you! Penasaran kan? 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 Terima kasih.